Masih bersama kami pemirsa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Herman Zarudin, mengunjungi empat pesantren di Bintan pada Senin 16 Oktober. Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kontrol atas eksistensi pesantren di Bintan sekaligus menyongsong Hari Santri Nasional 2023. Diawali dengan mengunjungi pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Fitrah di kilometer 17 Tuwapaya Selatan. Herman Zarudin berpesan kepada pimpinan pondok pesantren untuk melakukan penguatan hafalan Al-Quran dan meminta pimpinan pondok untuk ikut serta untuk turut meramaikan ekspo pondok pesantren yang dipusatkan di Stein Sar Kepri dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2023. Kunjungan dilanjutkan ke pondok pesantren Khadimul Ummah Bintan di Gunung Lengkuas. Di sini Herman Zarudin mengecek sejumlah fasilitas umum yang dimiliki pesantren seperti sanitasi dan cadangan air bersih untuk para santri. Usai mengunjungi pondok pes Khadimul Ummah, kakan kemenak Bintan mengunjungi pondok pesantren Nabil Al-Fatih Bintan. Herman Zarudin selaku kakan kemenak Bintan menerima laporan dari pimpinan pondok pesantren dan meminta ponpes Nabil Al-Fatih tetap dihidupkan dengan melakukan sejumlah terobosan. Sebelum menuju pondok pesantren Ibnu Qasim N.W. Bintan, kakan kemenak Bintan singgah di rumah tafis Quran, kakan kemenak Bintan menyempatkan diri untuk berdialog pengelola rumah tafis. Kunjungan diakhiri di pondok pesantren Ibnu Qasim N.W. Bintan di Kelurahan Gunung Lengkuas, Bintan. Herman Zarudin berpesan kepada pimpinan pondok untuk terus meningkatkan pengawasan kepada santri, terutama ketika santri melakukan aktivitas di luar pondok pesantren, wajib didampingi oleh para pengasuh. FND TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.